Pada Senin 17 Juli 2023, di Istana Kepresidenan Jakarta, politikus Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Jan Faridz, dilantik Presiden Jokowi, menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Dikabarkan, selain jadi politikus, ia juga sukses di bidang bisnis dan aktif dalam organisasi. Jan Faridz bahkan punya sebuah perusahaan yang pernah digunakan oleh Pertamina. Sementara itu, dalam organisasi, dirinya pernah menjadi anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Dilansir dari kompas.com, Jan Faridz lahir pada 5 Agustus 1950. Dirinya merupakan lulusan dari Universitas Taruman Negara. Dalam bidang politik, Jan Faridz menduduki jabatan yang menteren. Pasalnya, di PPP, ia menjabat sebagai anggota Majelis Kehormatan periode tahun 2020 hingga tahun 2025.